Oke, selamat datang lagi di Oke Bos! Siap Bos! Oke, untuk semua infotainment, lambe-lambe hari ini eksklusif. Rapatkan pandangan masa si kalian. Ini udah banyak banget entizen yang nanya. Boleh greeting gak? Kurangin Oke-nya. Jangan banyak Oke-Oka, Oke-Oka. Oke Bos! Oke Bos! Siap Bos! Oke Bos kan? Oke Bos! Gitu. Oh jangan! Itu punya transkipi, saudara juga sih. Eh liat dong aku luas dari duduknya luas ya. Iya dong. Beg, lu mau nak dari kemarin lu... Jangan melihat sayang! Lu kemarin banyak nanya, ayo mana sekarang ada bunda? Ya kalau sama gue galak. Bukan galak. Sayang! Aku ini sayang loh sama dia. Waktu dia di rutan mau besuk. Karena aku ketiduran gak jadi. Dia mau besuk. Serius pun? Benar aku tuh sayang sama kamu loh. Siapapun kamu bagi saya forget it. Ya nangis loh banyak deh. Udah jangan. Jangan peres dia udah dapet job banyak juga. Eh udah lu mau nanya apa nih ada gue. Ada gigi ada bunda. Selama menjadi supir seorang Sultan Anda Raffi Ahmad. Bunda mendapatkan fasilitas apa aja? Ini banyak banget nih. Nightizen yang sudah... Netizen! Frontensation dong. Oke. Yang udah banyak bertanya nih. Kira-kira bunda mendapatkan fasilitas apa aja? Oke fasilitas. Kebetulan saya gak orang yang kelaparan minta fasilitas ya. Jangankan fasilitas. Saya masuk ke kamar dia aja gak mau saya. Gak mau. Ada bun, makan kamar kuyuk. Suruh gak mau. Kenapa bun? Gak tau. Pokoknya itu privacy dia. Bagi saya. Saya tidak mau. Satu. Fasilitas apa berenang juga enggak. Memang kenapa bun? Ya gak ada. Saya juga punya kolam berenang. Ngapain rumah dia berenang. Ya kan. Tapi fasilitas yang saya dapet adalah kamar tamu itu aja. Kamar tamu. Dan juga saya boleh memakai mobil apa saja. Di situ. Ya kemarin saya mau pakai mobil anaknya. Ya jadi. Terus sampai aku membuat lagu itu bukan antara kekasih dengan kasih. Tapi antara ibu dengan anak. Tuh. Saya melihat bagaimana dia tuh. Sampai aku berpikir. Ini manusia nih. Terbuat dari apa gitu loh. Pagi. Siang. Malam. Pulang-pulang udah gak tau jam berapa. Ya. Terus tiba-tiba. Malam masih sempat ngobrol dan sebagainya sebagainya. Saya gak ngerti. Mudah-mudahan aja dia selalu diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang. Malah aku lihat gigi yang agak bawel. Enggak. Enggak. Pasti mama ya kan. Yang misalnya dia pulang nih. Kan dia bilang. Yang. Mau kemana lagi Yang. Mau kemana-mana. Kemana lagi sih. Gitu. Ya wajar lah. Wajar mama ya kan. Ya mungkin. Ya pengennya ditemenin kan. Iya dong. Tapi bunda. Nih maaf nih ibu. Ya boleh. Oke. Ini dari Nightizen lagi-lagi. Nightizen. Dia mempertanyakan. Padahal kita udah coba mengklarifikasi dan jelas. Banyak orang yang menganggap kisah ini kan kisah sebenarnya. Karena kan gue ada yang ngeliat mata kepala langsung. Oke. Tapi orang menganggapnya. Ya ini paling setan. Gemik. Oke. Aku buka ya. Ya. Jadi begini. Aku datang ke Rafi dengan tujuan sebenarnya benar. Benar. Bahwa aku ada mimpi bertemu dengan Rafi. Benar. Sudah aku utarakan. Nah. Terus udah gitu. Malam itu. Aku langsung bawa mobil. Aku langsung bawa mobil. Tapi aku gak bilang maafi minta kerjaan. Aku bawa mobil Rafi. Rafi udah kasih. Terus aku tawarin diri. Fi besok dia bunantrin mau gak gitu. Rafi juga seolah gak nolak juga enggak. Iya juga enggak. Bahkan. Waktu pertama aku ketemu Gigi. Yang ditawarin bukan mobil yang keinginan aku. Aku bilang kok sama Rafi waktu SMS. Jangan mobil mewah. Mobil yang biasa aja. Kayak sannya atau apa gitu. Itu belum terbahas ya. Begitu aku mau pergi malam sama Rafi keluar. Gigi bilang. Ya. Pakai Roll-Royce aja. Aku bilang gak usah. Mobil biasa aja. Bagi aku. Yang namanya Alphard. Kemarin itu udah cukup mewah. Jadi. Tidak ada maksud. Aku juga minta kerja sama Rafi. Dan bergulir. Dan berita 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 seperti itu. Dengan hujatan cacian. Tapi bagi saya. Alhamdulillah orang telah mentransfer. Pahalanya kepada saya. Makanya saya bilang sama Rafi. Fi. Kita kelarin aja yuk. Dikirain aku. Aku bekerja bener sama kamu. Nah akhirnya. Inilah malam. Pembuktian bahwa aku memang. Tidak kerja sepenuhnya. Tapi masalah. Masalah kekeluargaan. Tidak boleh ada yang melarang saya. Tapi wangsitnya. Udah. Jadi gini. Dari awal tuh. Sebenarnya kan wangsitnya langsung kepada Rafi gitu. Bukan bun. Kenapa nggak kepada saya sih bun. Misalkan. Bukan. Bukan. Tidak boleh gitu wangsit. Kan siapa tau. Ya gini loh. Yang aku heran. Kok mukanya Rafi. Mukanya Rafi. Kok nggak ada muka kamu. Setelah setelah ah. Memang kamu sama Rafi jauh. Jadi sekali lagi. Bunda itu. Bukan mau jadi pekerjaan supir. Bukan mau nyupirin. Tapi orang kan berfikirnya jadi. Satu lagi. Rafi bikin konten. Oke. Waktu saya ngobrol bener-bener sama Rafi. Rafi itu izin sama saya. Bun. Boleh nggak aku ambil kamera. Rafi tidak bilang konten. Ya. Nah akhirnya Rami itu kan bukan aksa. Saya juga nggak menuntut dia. Ganti rugi kalau saya masuk konten. Tanya sama Rafi. Walah kalau saya seperak aja. Kalau saya terima duit dia. Malah gue kirim makanan ke rumahnya. Iya jadi waktu itu. Sebelumnya aku minta izin sama bunda. Aku boleh nggak bun. Ini tayangin itu. Karena kan udah rame nih. Maksudnya. Supaya orang-orang tuh. Klarifikasi. Klarifikasi bunda sudah diterima di rumah kita. Tapi sebelumnya aku juga ke studio dia-dia nih. Aku emang liat orang. Tapi pikiran aku karyawannya itu untuk. Kayak kuis-kuis gitu loh. Oh GMI. Oh kita lagi. Ini pas nggak sengaja juga pas lagi dateng. Oke. Tapi bagaimana bunda menyikapi setelah melihat ini. Apa? Melihat apa? Looking to. My eyes. Visual. Mengaku bangkrut. Begini tampilan kamar Dorce gamalama yang jarang tersorot. Oke. Kok kamar jarang tersorot. Ini tolong di disinilah. Mungkin saya menunjukkan hati saya yang tidak angkuh. Tidak congkak. Tidak sombong. Dan insya Allah semua itu berlaku. Dan saya juga ingin melihat bahwa. Apa yang kamu punya tuh sementara. Tapi kalau dibilang bangkrut. Ini orang kayaknya perlu otaknya dikasih sambal. Biar ini ya. Karena. Ya bangkrut. Kalau saya mengikuti rapi gak mungkin. Ya. Ya karena saya kan. Istilahnya. Orang dulu. Orang tahun lapan puluhan. Ya. Kalau saya hidup sekarang. Mungkin Rafiq kalah. Ya. Nah tapi saya alhamdulillah. Saya masih punya rumah. Saya ada kendaraan. Saya punya pokoknya. Bahkan punya anak-anak asuh. Pokoknya yang penting terima kasih lah. Apapun kata kalian. Saya tidak akan balas. Biarlah Allah saja membalas. Oh gitu. Bunda bunda. Tapi kan katanya nih. Bunda punya deposito tuh fantastis banget. Kenapa bisa sampai dibilang bangkrut. Deposito pasti punya. Pasti punya. Tapi. Berapa itu cukup saya yang tahu dengan pihak bank. Bunda ada tapi deposito. Ada dong. Wah. Bagaimana. Wah lu deket-deketin aja. Enggak. Uci. Dia. Dia emang suka janda yang kaya. Pokoknya gini. Intinya. Intinya kalau saya pada malam itu memberas Rafi. Bisa kok. Benar. Ya kan. Bunda itu niatnya baik. Orangnya juga bunda baik. Enggak ada. Seperak pun bunda meminta kepada aku. Dan aku aja waktu itu mau bunda aja gak sama sekali. Benar. Bahkan ini tuh sebenarnya. Soto makan soto aja. Bukan yang bayar. Bunda yang bayar. Siapa yang bayar bun? Bukan itu terang tujuh. Oh iya iya. Tapi gini loh. Jangan bilangin-bilangin. Karena kalau mau dibilang semua orang settingan-settingan sebenarnya enggak. Karena sebenarnya udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Enggak kalau settingan kenapa aku mesti tidur nyenyak di rumah aku. Kenapa aku gak datang kesana. Bilang sama Rafi. Fi besok konten kita apalagi nih misalkan. Benar. Aku gak ada ngomong apa-apa. Justru aku bawel. Fi jangan lupa jaga kesehatan. Terus aku. Ya bentar aku kasih teleponnya Gigi. Aku gak mau. Tanya. Kenapa ya? Gak mau aku. Udah cukup Gigi. Itu yang minta telepon Rizky. Gigi. Banyak amat. Gak pernah saya kasih. Kenapa? Cukup sama. Iya. Jadi cukup kita aja. Nih kalau bunda. Melihat foto ini nih bun. Tadi kan kita udah membahas tentang kita. Nih. Kita sedikit supaya meluas pembicaraan kita. Kalau bunda melihat foto ini. Kira-kira apakah yang terlintas oleh bunda Dorje. Looking to Visual. Wah this is the best woman in the world. Dia guru saya. Dan dari umur 7 tahun. Saya pernah pulang pergi sekolah. Pasti mampir ke rumah Eyang ini. Oh gitu loh. Dan saya bukan panggil Eyang. Dulu panggil Tante Titi. Terus berkembang-berkembangnya setelah tahu dia jadi saya perempuan. Dia juga kaget. Tapi ini jalan hidup saya. Bahkan ada lagu Bing Bing Bang Yo. Iya ya. Kita ke bang. Kalau boleh aku bangga. Kayaknya. Lagu itu yang harusnya nyanyiin aku sama Santi. Tidak mungkin perasaan aku. Tapi karena aku keluar dari musika dan makan. Akhirnya hanya Santi yang masuk. Dan terakhir aku sama Eyang ini. Bikin judul cerita semut hitam semut merah. Itu tahun 78-79. Oh. Jadi bunda sangat mengidolakan. Oh iya. Tapi ya dia salah anak sama ibu. Kadang-kadang ada gimana suka. Kadang pengertian suka apa ya. Tapi aku selalu mendoakan beliau. Bahkan waktu beliau pertama sakit cancer di Singapura. Aku datang. Kalau gak salah masih Toto ya. Toto lagi. Toto lagi. Toto lagi. Kenapa sih? Dikit-dikit si Toto. Toto sama Toto terus. Dulu itu kameramen saya cuma empat. Saya gak berganti-ganti. Toto. Toto. Siapa itu ya? Pokoknya itu aja. Nah kalau si Ambon itu udah terang setuju. Eh. Kita pernah jadi artis. Ini bunda ada juga. Ini seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada bunda. Oke. Saya gak tau bunda kenal atau tidak. Tapi mohon dilihat untuk bunda Dorje silahkan. Itu ketawa. Halo-halo. Halo-halo. Halo Dorje. Halo Mal. Halo-halo. Halo Dorje. Kenapa saya nyanyi lagu itu? Karena waktu dia masih kecil, dia selalu ikut saya dengan operat saya di tahun 70-an, ya. Jadi dia tuh di, ini apa, dari kecil tuh dia tuh di rumah saya, seperti rumah sendiri. Jadi kalau datang dari jalan tuh dia udah nyanyi-nyanyi, terus begitu sampai di belakang, cep. Nah, kita lihat, kalau bukan dia tidur, dia baru makan. Hehehe, itulah Dorce. Apa kabar sekarang Dorce? Eh, yang denger katanya kamu jadi supirnya, siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, ya. Oke, aku tidak bisa datang karena saya ada urusan. Yang jelas, Mas Raffi dan Mas apa satunya tuh? Vicky. Yang gendang loh, satunya dia udah sama. Salam Bos Nyonya juga dan semuanya yang ada di studio. Hormat cinta dan doa. Cium cinta dan doa. Peluk cium dan doa. Buat semuanya, Dorce dan semua yang ada di studio. Raffi Ahmad. Dulu waktu kawin, Eyang ikut nyirami. Iya. Sekarang Eyang dicirami dong. Hehehe. Oke, I love you, bye-bye. Selamat bertugas. Fortstop dan seyumur. Makasih, Mum. Sehat Selalu, God bless you. Setelah yang satu ini kita akan mengobati rasa rindu kita, karena Bunda Dorce akan jadi host kita yang akan ditanya-tanya sama Bunda. Gimana stop. Tetap di Dorce! Syio, syio, syio…